musik 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 setahun saya itu mulai zamannya Bupati Henrikus Henrikus toleransi dari awal mula tanda dan ini akan menjadi kekuatan daya masyarakat yang 6 pedaguan musik Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Flores pernah jadi yang terlemah, namun keindahannya tak pernah musnah. Flores sudah berbenah dengan modal besar untuk dikenal. Di tanah ini, Larantuka, kota Bunda Maria itu warga bau-membau bekerjasama. Tidak merasa diri sebagai, ada yang sebut Fatikan kan, ini Fatikannya Indonesia, ada yang sebut seperti itu, Yerusha. Kami tidak merasa itu. Kami lebih melihat ini kota Rehnya. Ini adalah kota Rehnya, kota Bunda Maria yang dia merangkul semua. Fatikan bukanlah identitas dominan, tapi keimanan yang dirayakan. Kalau saya melihat hubungan di sini, pertama nampak yang lebih kuat itu, ini kan kesukuan. Ini kan masyarakat Lamaholot. Lamaholot ini suku besar di sini. Yang mencakup seluruh darat dan flores timur, Solor, Adonara, dan Lombata. Ini Lamaholot, sukuan. Di dalam satu keluarga, kebisian juga penganus agama yang lain. Tetapi yang mengikat itu adalah kesukuan. Lamaholotnya itu sangat kuat di sini. Jadi toleransi itu dari awal mula lebih kuat kepada kesukuan. Kesukuan jadi kekuatan, keberagaman jadi penopang. Perbedaan, kepercayaan, dan keyakinan bisa hidup berdampingan. Setahu saya, itu mulai zamannya Bupati Henrikus Hengkimukin. Ketika mau menjadikan devosi kepada Bunda Maria prosesi Tuan Ma, itu sebagai destinasi. Semana Santa dimasak jadi objek wisata. Lalu itu mendapat dukungan lebih lanjut oleh Bupati-Bupati kemudian. Felix Fernandes. Jadi mulai dengan Pak Henrikus Hengkimukin itu mulai muncul. Menariknya itu bagaimana mengubah arsitektur gaya-gaya bangunan kapela dibangun dengan gaya-gaya gotik. Lalu dia menjadi sebuah destinasi. Apalagi ketika tahun 2000-an berapa gitu, ketika pemerintah Kabupaten Rosman Timur merumuskan rencana induk pengembangan pariwisata. Lalu Semana Santa menjadi entry point. Orientasi ibadah diubah jadi destinasi pembawa berkah. Wisata alam, laut, fajar, dan senja menjadi pesona. Senja merah berona menjanjikan panah dan ngangas. Potensi wisatanya, ya pertama mungkin wisata bahari ya. Wisata bahari, kemudian pantai pasirnya. Dan ada beberapa tempat di sini, besok-besok mungkin kalau kita dengan motor laut bisa kita lihat pantainya. Kemudian nanti ada tebing-tebing yang eksotis lah kalau kita lihat gitu. Spot tempat wisatanya, salah satunya di Labuan Kelambu. Tempat itu, tempat labu para turis mancanegara. Kebanyakan itu dari bulan Juli, Agustus, sampai dengan Oktober. Sunsetnya, ya sekarang posisi dia sekitar jam 6 atau sebelum jam 6 dia sudah mulai tenggelam itu. Nah itu bagaimana dia jelas itu. Nikmatnya pantai di Curban ini kalau pada sore hari matahari terbenam dan begitu indah. Kita akan menginap di pantai ini dan kita akan bangun tenda bersama warga. Kalau di pantai ini bisa kita camping, kemudian menginap tidur di sini, kemudian kita bikin api unggun. Ini kecuali kalau musim barat. Kalau barat, kita secara budayanya dilarang untuk bikin api unggun di pantai. Tetapi kalau musim begini kan tidak apa-apa. Sementara wisata budaya, ya ada. Ada, bisa kita buat adat-adatnya yang mewarnai budaya kita. Kemudian di sini juga kita galakan untuk menenuh keterampilan tenun. Budaya tenun diajarkan turun-temurun dari luhur orang flores yang ramah senyum. Motif-motif itu secara menyeluruhnya, motif desain budaya adat luar tanah ini, itu sudah ini seperti ini. Tenunan motifnya, mawar, ruin, itu aslinya adat webal. Memintal benang, merajutnya jadi kain. Mengajarkan persatuan wajib dijalin. Flores, memoles kapas, utas dibeli warna khas. Ingat, ciri khas itu dikupas, diperluas agar jadi berkelas. Kurang lebih empat ratusan motif yang memang saat ini, motif itu tetap hidup dan tetap ditekuni oleh ibu-ibu atau pengrajin tenun ikat. Dan motif itu sangat diharapkan untuk tetap hidup. Terkait dengan rumah tenun memang itu harapan kami untuk bisa menghimpun semua potensi dan aktivitas tenun bisa dilakukan secara terpusat. Tenun, nyanyian, dan dengung, itulah tradisi yang menang. Kami sama-sama dengan ibu-ibu, kami mendirikan komunitas Lepolorun, artinya rumah tenun. Di mana wadah atau sentra ini kami pakai untuk kegiatan tenun-menenun dan segala hal yang berkaitan dengan tenunan. yakni tradisi budaya atau kebiasaan leluhur kami yang sudah dibiasakan dari turun-temurun dari generasi ke generasi. Wadah ini kami bentuk sendiri dan sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang berkembang pelan-pelan setiap hari kami selalu ada kegiatan tenun, menyelesaikan proses tenun kami, menerima tamu yang datang untuk foto-foto, yang datang untuk makan, untuk nginap di sini. Mereka nginap di sini sambil belajar tenun sampai jadi dan pulang membawa tenunan, hasil tenunannya sendiri. Terus kami juga ada musik tradisional, tarian tradisional, dan juga ada rumah adat yang kami didikan sendiri. Terus kami membeli, dan juga ada rumah adat yang berlaku. Terus kami membeli, dan juga ada rumah adat yang membeli, dan juga ada rumah angini. Terus kami semuanya ada di sini sambil belajar tenunan dan juga ada rumah adat yang di sana. Memanggil saudara-saudara yang pintar untuk membuat YouTube. Juga kami memberikan informasi, foto motif, foto kegiatan, proses. Kami kerja sukarela saja untuk mengangkat peradaban bangsa ini di muka dunia. Dan juga menjaga identitas sehingga integritas suku bangsa kita terangkat. Identitas berjalan selaras dengan integritas warisan nenek moyang dipupuk, disiram, dan dibesarkan. Rumah adat tidak berhenti jadi barang ramad, tapi dirawat untuk bisa dilihat selawat. Kampung Todo adalah kampung bersejarah untuk Kabupaten Menggarai. Dan kampung ini adalah sebuah kampung yang merupakan istana Menggarai di masa kerajaan. Todo merupakan salah satu obyek wisata unggulan Kabupaten Menggarai yang penuh dengan budaya. Ritual adat tidak berhenti jadi jimat, tapi berkat. Seperti ini namanya lambah, itu merupakan alat musik yang setiap yang kami bunyikan ketika mau ritual adat. Ketika ini buat bunyi, ini sebelum berperang harus ada namanya talian yang buat di seluruh sana. Oh iya, pakai ini, kendangnya. Ritual itu merupakan ucapan rasa syukur atas hasil panen yang baik dan juga kesehatan yang baik dalam setahun. Ya kalau Sopi, Sopia-nya sudah internasional. Ini saya punya teman-teman banyak, mereka sudah nikmatin Sopia ini, diminum dengan baik. Kita cita rasa yang baik. Dan sekarang ini saya ingin melanjutkan dia menjadi industri rumah tangga, industri masyarakat, industri UKM. Pulau terjal, koral yang menyebar di dasar samudera, waterfall itu semua cikal bakal menjadi terkenal di kancah nasional dan internasional. Ya, pasti yang pertama NTT begitu bicara pasti Lebon Bajo nomor satu. Begitu kita bicara dia sebagai destinasi unggulan, super prioritas bahkan oleh Bapak Presiden. Karena itu dia nomor satu yang akan kita siapkan. Karena itu intervensi pemerintah pusat ada, provinsi, kabupaten. Dia akan menjadi kekuatan daya tarik bagi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, negeri sejuta keluarga aneka kultur. Indonesia, ayo kembali ke timur. Terima kasih telah menonton!